Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagus Bagani Dan kali ini balik lagi ke segmen bahas film Dan film yang kita bahas kali ini berjudul Fabricated City Film dari Korea yang dirilis tahun 2017 ini Cerita soal mantan Arte Taekwondo yang kena fitnah Buat kalian yang belum nonton filmnya, mending kalian tonton dulu deh Soalnya di video kali ini kita bakal bahas alur cerita dan itu bakal spoiler banget Oke, film ini berawal dari toko utama yang bernama Kwon Yo Yang dilihatin sedang bermain game, game online ya Waktu main game, dia bareng sama temen-temennya tuh Tau-tau ada handphone, disebelahnya tuh bunyi Gara-gara dia kesel kan, berisik, akhirnya dia angkat telponnya Dan ternyata yang nelpon itu adalah si pemilik HP Dan itu suaranya cewek Si Kwon Yo yang kesel dan butuh duit waktu itu ceritanya Jadi si Kwon Yo disuruh sama yang punya HP itu buat balikin handphonenya ke apartemen Nanti bakal dikasih upah Yaudah gara-gara si Kwon Yo lagi butuh duit, oke lah dia mau Setelah dia balikin handphonenya, dia pulang langsung ke rumah tuh Terus disini ada scene dimana kalau si Kwon Yo itu ternyata seorang mantan atlet taekwondo Atlet nasional lah Soalnya disitu ada foto-foto sama beberapa piala dan piagam yang diliatin waktu scene tersebut Terus disitu digambarin si Kwon Yo itu lagi tidur Gara-gara semalam kan kecapaian tuh main game Terus tau-tau ada polisi dateng Brok, dan si Kwon Yo itu digrebek Ternyata si Kwon Yo itu ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur Dan disini juga diliatin ada bukti kejahatan Berupa pisau yang udah penuh darah Terus ada kaosnya si Kwon Yo juga ada bercak darahnya Nah tanpa babi ibu si Kwon Yo akhirnya dibawa sama polisi ke kantor polisinya buat diinvestigasi Dan ternyata disitu tuh investigasinya aneh kayak satu pihak doang gitu loh Jadi polisi melunduh si Kwon Yo melakukan pemerkosaan dan pembunuhan Dan bukti-buktinya tuh ada semua Jadi aneh gitu loh Padahal Kwon Yo nya tuh kan gak ngerasa ngebunuh gitu loh Gak ngerasa ngelakuin apa-apa Dan ternyata korbannya itu adalah pemilik HP yang semalam dibalikin handphonenya sama si Kwon Yo Oke lanjut Nah setelah si Kwon Yo ditangkap Kan si Kwon Yo setidaknya tinggal sama ibunya berdua doang tuh Si ibunya kan gak percaya kalau anaknya itu dituduh sebagai pembunuh Ibunya berusaha dia nyebar selebaran bilang kalau anak saya tuh bukan pembunuh Terus si ibu Kwon Yo datang menemui pengacara negeri di LBH Itu yang bernama Min Chun Sang Dia menemui pengacara tersebut buat minta tolong sebenernya Buat minta tolong biar si Kwon Yo itu bisa dibebasin Soalnya kan emang sebenernya tuh si Kwon Yo gak melakukan perbuatan jahat tersebut Tapi si Min Chun Sang ini malah bilang Udah lah bu nyerah aja Ngaku aja biar si Kwon Yo dapat keringan hukuman Oke lah si ibu yang masih panik, shock, dan kebingungan Akhirnya yaudah nurut aja Tapi besoknya waktu melakukan persidangan Si Kwon Yo ternyata malah dijatuhi hukuman seumur hidup Berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan oleh si pengacara Min Chun Sang tersebut Lanjut ke kehidupan si Kwon Yo waktu di penjara Di penjara itu kan sebenernya tempat penjahat-penjahat kumpul tuh Dan disana ternyata kalau kejahatan yang berupa pemerkosaan dan pembunuhan Terutama di bawah umur itu adalah kasta yang paling rendah Jadi si Kwon Yo itu dibully sama nape-nampi lain Terutama kelompok napi yang diketuai oleh Madokso Madokso ini kayak bos penjahat disitulah yang punya kekuasaan Dia itu hampir tiap hari dipukulin, diajar Bahkan sampai mengalami kekerasan seksual Yang dilakukan oleh kelompoknya si Madokso Tapi disitu tuh ada seorang napi senior yang kayak ngasih perhatian sama si Madokso Kayak mengamati lah Di hari berikutnya si ibu sama si pengacara Min Chun Sang menyenguk si Kwon Yo Dan si ibu bilang kalau si ibunya itu ketemu sama orang Yang katanya bisa memberi bukti kalau si Kwon Yo itu sebenarnya tidak melakukan kejahatan tersebut Si ibunya berpesan sama si Kwon Yo supaya bertahan sebentar lagi Sampai bukti-buktinya cukup kuat buat membalaskan si Kwon Yo Oke lah, dari kata-kata ibunya itu sendiri udah memberikan semangat buat si Kwon Yo Akhirnya si Kwon Yo menyiapkan mental juga fisik Biar tahan sama cobaan yang dia bakal alamin di penjara setelah ibunya pergi Kehidupan siksaan si Kwon Yo itu ternyata gak berhenti disitu aja Dia makin sering disiksa, makin sering dipukulin Bahkan dia berusaha bunuh diri pun gak bisa Dicegah sama sipir-sipir penjara disitu Sampai akhirnya dia kedatangan tamu lagi Tapi kali ini yang datang cuma si pengacara Min Chun Sang doang Si pengacara bilang kalau ibunya si Kwon Yo itu udah meninggal bunuh diri Dan minta tolong si Kwon Yo buat tanda tangan surat kematian Biar ibunya bisa dimakamin Dan disini yang bikin sedih adalah Si Kwon Yo gak bisa datang ke pemakaman ibunya Disini sebenarnya udah keliatan aneh gitu loh Dari beberapa hari yang lalu si ibunya bisa datang sampai si pengacara Tapi pas kali ini si yang datang cuma si pengacara Min Chun Sang doang Yang bilang ibunya itu udah meninggal gara-gara bunuh diri Oke lanjut waktu di penjara si senior yang perhatian sama si Kwon Yo Terus bilang ngasih tips gimana sih caranya biar dia bisa kabur dari penjara Sampai akhirnya di penjara itu terjadi chaos Ada tawuran antara napi dan sipir Terus waktu adegan salah satu sipir mau ngacungin pistol ke arah Kwon Yo Si Kwon Yo malah musukin pisau ke perutnya sendiri Dan ini ternyata bertujuan biar si Kwon Yo bisa dirawat di rumah sakit luar penjara Dan disinilah si Kwon Yo mendapat kesempatan buat kabur dari penjara Oke singkat cerita setelah si Kwon Yo berhasil kabur dari penjara Si Kwon Yo minta tolong ke temen-temen main game-nya game online-nya dia Buat minta bantuan biar dia bisa lepas dari hukuman di penjara tersebut Artinya dia menemui salah satu temennya yang bernama Yeowol Yang ternyata dia cewek dan seorang hacker pro Nah ternyata gak cuma Yeowol yang berniat untuk membantu si Kwon Yo Dan masih ada tiga temennya, temen game lainnya yang ternyata punya niat baik buat bantu si Kwon Yo Si Yeowol yang basicnya adalah seorang hacker yang pro Dia itu memeriksa kasus, kasusnya pembunuhan Kwon Yo Dan beberapa kasus yang menurut si Yeowol itu mirip dan aneh Soalnya disitu tuh ada beberapa kasus pembunuhan dan selalu sama gitu loh Biasanya kalau pembunuh habis ngebunuh yaudah barang bukti minimal disembunyiin kalau gak dibuang Tapi di beberapa kasus air-air ini itu tuh barang buktinya tuh kayak sengaja dikasih lihat gitu loh Ditaruhnya di tempat-tempat yang orang langsung bisa nemu, orang langsung bisa mengidentifikasi Kalau itu tuh sebenarnya alat-alat pembunuhan Dan disitu dia juga si Yeowol juga memeriksa CCTV Dan di setiap TKP pasti ada truk yang butuhnya gede gitu Dan itu pasti udah CCTV-nya itu udah diedit gitu loh Terus akhirnya si Yeowol dengan keahlian hacking-menghackingnya melacak keberadaan truk tersebut Dan ternyata truk itu berada di tempat rongsokan mobil Oke lah si Yeowol dengan salah satu temannya akhirnya berangkat ke tempat rongsokan mobil tersebut Dan melihat ternyata benar disitu ada dua orang pakai baju rapi banget keluar dari salah satu gedung Habis itu dia naik mobil terus jalan Si Ponyo yang penasaran akhirnya ngikutin tuh Ponyo sendirian Dan ternyata benar apa yang dipikirkan sama si Ponyo Ternyata si dua orang itu adalah kayak agen yang tugasnya ngebersihin TKP gitu loh Jadi dia tuh datang ke sebuah rumah dan ternyata di dalamnya tuh ada sebuah TKP tempat pembunuhan Dan itu tuh dirapiin sama orang-orang tersebut dirapiin dibersihin Jadi kayak seolah-olah tuh gak ada kejadian apa-apa di rumah tersebut Si Ponyo yang lihat itu sempat ngerekam terus dia ngeluh hubungin temannya Bilang truknya masih ada disitu gak? Soalnya si dua orang yang jas itu udah pergi dari tempat tadi pembersihan TKP itu Terus si temannya tuh bilang kalau oh orang ini dua orang yang mencurigakan tersebut Udah pindah pakai truk yang sempat Yowol lihat tadi ya truk gede yang buat ngangkut-ngangkut barang lah truk pindahan Kayaknya si temannya si Ponyo itu ngikutin truk tersebut dan sampai di sebuah apartemen mewah Terus si Ponyo yang datang ke apartemen tersebut kaget Soalnya waktu ngeliat peti yang bentuknya bukan kayak peti sih kayak tempat buat biola Tapi gede dibuka ternyata isinya adalah mayat Nah disini terus lagi waktu sedang mengintai apartemen tersebut Terus ada orang-orang dari agen-agen yang tadi juga datang lagi Tapi disini bukan buat ngebersihin TKP tapi kayak membuat TKP baru Jadi barang bukti semua disebar di seluruh darah-darah, pecahan kaca, semuanya lah pokoknya disebar Dan disini si Ponyo jadi makin yakin kalau sebenarnya dia itu dijebak Dan orang yang ngejebak dia itu perlu lah, perlu lah gue bilang soalnya pintar gitu loh Bisa ngebersihin barang bukti dan mindahin TKP Jadi seolah-olah pembunuhannya itu bener-bener terjadi di apartemen tersebut Tapi tanpa si Ponyo sadari, ternyata si Ponyo itu udah diawasin dari kamera kecil di salah satu TV di dalam apartemen tersebut Dan ternyata yang ngawasin si Ponyo adalah si pengacara Min Chun Sang Jadi tokoh utama jahatnya itu udah dikasih tau di tengah-tengah film, yaitu si pengacara Min Chun Sang Dan ternyata si Min Chun Sang ini adalah salah satu kepala agen, bukan salah satu nih Kepala agen yang membuka jasa buat siapa pun misal pejabat atau orang kaya atau orang pemerintahan Yang melakukan kejahatan tapi pengen namanya tetap bersih, jadi kejahatannya itu dilempahin ke orang lain Dan itu memakai jasanya si Min Chun Sang tersebut Jadi Min Chun Sang punya agen yang buat ngebersihin TKP, terus bikin TKP baru Dan bangsatnya itu si Min Chun Sang adalah disini sebagai pengacara negeri gitu loh Pengacara pilihan pemerintah Oke lanjut, setelah si Ponyo kabur itu, si Ponyo itu sebenarnya sempat menemui si pengacara Min Chun Sang itu Buat menanyakan siapa sih sebenarnya orang yang menghubungi ibunya si Ponyo buat ngasih bukti kalau Ponyo itu gak bersalah Tapi katanya si Min Chun Sang itu cuma orang iseng dan itu cuma biar dapat atensi doang Terus disini Min Chun Sang itu ngasih kalung peninggalan ibunya ke Ponyo Dan waktu lagi ngebahas kalung tersebut, ada suara polisi datang mau ngegerbek tempat itu Ternyata sebelumnya si Min Chun Sang itu udah ngelaporin polisi bilang kalau Ponyo itu ada di apartemennya si Min Chun Sang Tapi untungnya waktu polisi datang, si Ponyo udah sempat kabur Terus si Ponyo kan gemes nih setelah lihat TKP di apartemen tersebut Dan ternyata kasusnya itu hampir mirip sama kasusnya si Ponyo Adanya si Ponyo ngacak-ngacak TKP tersebut Nah itu tuh bikin si Min Chun Sang itu jengkel Dan akhirnya Min Chun Sang menghubungin orang penjara Dan minta tolong biar si Madok Su itu keluar dari penjara Dan nyuruh Madok Su buat ngeburu si Ponyo Anehnya si Madok Su itu langsung bisa menemukan lokasinya si Ponyo gitu loh Dan Ponyo akhirnya ketangkep terus disiksa tuh sama si Madok Su Untung belum sebebunuh Soalnya waktu mau dibunuh itu ada polisi yang tiba-tiba dateng Ngegrebek tempat si Madok Su nyekap si Ponyo Dan itu ternyata polisi yang dipanggil sama si Yowol Si temennya si Ponyo tadi Si Yowol itu masih bingung Kenapa sih kok Madok Su yang baru keluar dari penjara Bisa nemuin lokasinya si Ponyo dengan tepat dan cepat Ternyata si Yowol itu udah curiga nih Jangan-jangan ada alat pelacak yang nempel di tubuhnya si Ponyo Ternyata bener dong ada alat pelacak yang nempel di kalung peninggalan ibunya si Ponyo Si Yowol yang awalnya udah mau buang si Ponyo itu ngelarang Bentar-bentar biar aku aja yang ngebuang Dan itu sebenernya galau itu Itu adalah salah satu benda berharga punya ibunya yang kayak buat kenang-kenangan Tapi akhirnya harus buang Setelah ngebuang kalung itu si Ponyo dan temen-temennya itu menyusun sana Buat menangkap si pengacara Min Chun Sang itu Beberapa timnya si Ponyo itu Pake drone buat nge-scan gedungnya si Min Chun Sang Dan ternyata di dalam gedungnya si Min Chun Sang itu Ada sebuah komputer gede Bentuknya KMJ itu Yang diduga Itu buat nyimpen data-data Kejahatan-kejahatan yang udah disetting lah sama si Min Chun Sang Tanpa babibu si Ponyo yang udah kepalang emosi Dateng ke gedung tersebut Dan langsung menghajar si Min Chun Sang itu Disini tuh menurut aku adegan yang paling satisfying Soalnya ngeliat si Min Chun Sang udah bonyok diajar Dan ternyata disini tuh ada fakta baru Kalau ternyata si ibunya Ponyo itu gak bunuh diri Tapi dibunuh sama timnya Min Chun Sang Si Ponyo yang jengkel lanjut mukulin si Min Chun Sang tanpa sadar Kalau si Madok Su itu ternyata udah disuruh sama Min Chun Sang Buat nangkap temen-temennya si Ponyo Si Ponyo sebenernya awalnya galau Milih kelapon si Min Chun Sang ngambil barang bukti Atau nyelamatin temen-temennya Tapi si Ponyo itu udah sempet nancepin flash disk Buat ngopi file-file data kejahatannya si Min Chun Sang Tapi si Ponyo dalam hati tuh masih mikirin temen-temennya gitu loh Gara-gara omongannya si Min Chun Sang Yang katanya temen-temennya bakal dibunuh Kalau 15 menit gak nyampe ke tempat Dimana sama dok Su nyekap temen-temennya Akhirnya si Ponyo nekat lah Barang buktinya tuh ditinggalin Dan dia lebih milih buat nyelamatin temen-temennya Tapi dalam usaha menyelamatkan temen-temennya Ternyata si Ponyo itu udah diketahui sama polisi Soalnya selama ini kan dia sebenernya buron Dan selama adegan pengejaran-pengejaran tersebut Si Min Chun Sang itu terus ngawasin si Ponyo Sampai akhirnya si Ponyo itu menyerah Di tengah kota di depan kantor salah satu TV tuh Udah di kepung sama polisi Di sini si Ponyo yang menyerah Dianggapnya tuh kalah gitu loh Sama si Min Chun Sang Min Chun Sang yang seneng-seneng Karena si Ponyo udah nyerah Dia tuh gak sadar Kalau failnya itu ternyata masih kekopi Dan masih kemakan gitu loh Sama previs yang ditinggal sama si Ponyo Tapi si Min Chun Sang itu telat Previsinya itu udah nge-transfer data kejahatannya Ke timnya si Ponyo Sampai akhirnya timnya si Ponyo itu Bisa nge-broadcast semua kejahatan Si Min Chun Sang tersebut Tamat Nah itu dia Cerita keseluruhan Alur cerita film dari Fabricated City Yang ternyata Di sini tuh keren banget gitu loh Kalau aku bilang ya Di sini dramanya ada Actionnya juga ada Dan yang paling satisfying sih Kalau menurutku Di mana si Min Chun Sang itu Diajar habis-habisan sama si Ponyo Kalau menurutku dari 1 sampai 10 Ini masih bisa lah dapat rating 7 lah Oke seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua social media kalian Terus kalau kalian pengen Film favorit kalian kita review Bisa tulis langsung aja di komen Saya Bagas Bekani Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video ini